Hadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris mengajak umat muslim untuk menjadi makhluk yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah tahun 2022. Peringatan maulid Nabi yang digelar di Masjid Agung Al-Fala Kota Jambi itu dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan sejumlah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi pada Senin 17 Oktober pagi. Gubernur Al-Haris menuturkan peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang merupakan uswatun hasana dan rahmat bagi alam semesta adalah agenda rutin yang terus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur mendorong peringatan maulid Nabi mampu menjadi momentum umat muslim untuk menjadi makhluk yang lebih baik sehingga mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Gubernur berharap peringatan maulid Nabi yang merupakan ungkapan kebersyukuran atas kehadiran Nabi Muhammad SAW mampu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang maju, secatera, dan tentra. Kita ingin selalu peristiwa keagamaan seperti ini harus mempunyai masalah ini. Bagi maulid Nabi, misalnya Islam, era. Ini agenda-agenda pemerintah yang harus diselamatkan oleh kita semua, perempuan umat muslim. Dan kita berharap ini memberikan semangat bagi kita semua, khususnya anak muda, anak-anak sekolah, untuk bagaimana mencontoh sikap dan budi berkerti dari benar-benar asolah. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar pemerintah Provinsi Jambi dengan mengundang sejumlah siswa-siswi SMP dan SMA kota Jambi diisi dengan tausia dari Ustadz Amir Muslim. Ria Chen Chen, Cek TV, melaporkan.